Saat Lin Suan memasuki ruang pelatihan, orang-orang di rumah Sing juga mengetahui keberadaan Lin Suan. Kalian berdua tetap di sini dan awasi. Jika ada pergerakan, segera laporkan. Iya, kedua prajurit itu menjawab dengan hormat. Di ruang pelatihan, udara mengeluarkan suara gemur pelan. Ruangan yang awalnya panas kini menjadi agak sejuk. Lin Suan duduk bersila di platform batu coklat, dikelilingi oleh lapisan kristal es biru. Delapan lubang yang memuntahkan lahar juga tertutup lapisan es. Proses ini berlangsung selama tiga hari. Pada hari keempat, Lin Suan membuka matanya. Seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah padam, cahaya ungu di mata Lin Suan menghilang dan menjadi lebih dalam. Matanya bersinar, dan tulisan terbentuk di udara, berkedip-kedip. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini, dua prasasti terbentuk sekaligus, dan garis-garis di atasnya sangat rumit. Seperti yang diharapkan dari pembuat segel kedua, kekuatan jiwaku dua kali lebih kuat. Lin Suan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia telah menggunakan kies misterius untuk meredam jiwanya selama beberapa hari terakhir, dan akhirnya mencapai tingkat pembuat segel kedua. Saya bisa pergi ke Persatuan Prasasti untuk mengikuti tes. Lin Suan berjalan keluar dari pintu. Setelah mengirim pesan ke Zhao Suan, Lin Suan menunggu di samping. Tidak lama kemudian, pintu batu di sampingnya perlahan terbuka. Zhao Suan keluar sambil tersenyum. Tidak hanya kekuatan jiwanya diperkuat, tapi dia juga berhasil menembus alam laut spiritual tingkat ke-6. Namun, ketika dia melihat Lin Suan, dia jelas tercengang. Kamu, kamu benar-benar berhasil menjadi pembuat segel kedua. Suara Zhao Suan bergetar. Saya beruntung, saya berhasil menerobos. Lin Suan berkata sambil tersenyum. Zhao Suan memutar matanya. Ini bukanlah soal keberuntungan. Banyak penulis yang mengembangkan seluruh hidup mereka dan belum tentu menjadi penulis kelas 2. Bakat Lin Suan terlalu abnormal. Ayo pergi, ujiannya terlalu mudah bagimu. Zhao Suan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan masam. Mereka berdua berjalan keluar dari lantai basement 3 bersama-sama dan menuju keluar. Melihat Lin Suan telah keluar, anggota keluarga Sing sangat gembira dan ingin mengirim pesan. Lin Suan sudah lama memperhatikan gerakan mereka. Dengan sekejap tubuhnya, dia muncul di depan mereka. Harap dicatat bahwa pertempuran tidak diperbolehkan di tempat budidaya gunung berapi. Tindakan Lin Suan menarik perhatian para seniman bela diri di area budidaya, dan seorang lelaki tua memperingatkannya. Dia sebenarnya adalah seniman bela diri di lapisan ketujuh tingkat lautan spiritual. Lin Suan terkejut. Lin Suan melirik para penggarap rumah Sing sebelum berbalik untuk pergi. Zhao Sue buru-buru mengikutinya dan keduanya menghilang dalam sekejap. Bukankah itu orang yang dicari oleh Sing Mansion? Seorang kultifator yang berpengetahuan luas berbisik. Orang tua di tempat budidaya mengelus janggutnya dan berkata dengan dingin, tidak peduli siapa orangnya, kamu tidak boleh bergerak ke sini. Dia melihat kedua kultifator dari Sing Mansion dan tiba-tiba mengerutkan kening. Ada yang salah. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat tiba di depan mereka berdua. Mata kedua penggarap dari rumah Sing berkaca-kaca, wajah mereka berkerut kesakitan. Ini, teknik ilusi mental. Pengetahuan orang tua itu tidaklah biasa. Dia bisa melihat sekilas bahwa kedua kultifator itu berada di bawah teknik ilusi dan telah kehilangan akal sehat. Bangun, orang tua itu berteriak dengan suara rendah. Gelombang tekanan menyelimuti kedua kultifator tersebut. Ah. Kedua pembudidaya itu gemetar dan kemudian memandang lelaki tua di depan mereka dengan ekspresi kosong. Apa yang terjadi? Kenapa kita ada di sini? Oh tidak, anak itu lari. Cepat laporkan ini. Kedua petani itu buru-buru melarikan diri. Mendesah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya lalu masuk. Serikat Prasasti adalah sebuah organisasi pembuat prasasti. Itu sangat terkenal di seluruh wilayah Tiannan dan bisa dikatakan sebagai organisasi yang sangat besar. Menara sembilan lantai mengjulang tinggi ke awan dan seluruhnya berwarna merah. Itu dibangun dengan batu api terbaik. Gerbangnya sangat lebar, tinggi 10 meter dan panjang 20 meter. Ada gambar naga dan burung finiks asli yang terlihat nyata. Tidak banyak orang yang datang dan pergi, tetapi mereka yang datang dan pergi adalah murid keluarga bangsawan atau seniman bela diri dari sekte besar. Persatuan Prasasti sebenarnya adalah tempat bisnis. Ramuan, senjata, susunan, semuanya tersedia di dalamnya. Selama Anda mampu membelinya, tidak ada yang tidak bisa Anda beli. Terlebih lagi, ada ahli Prasasti di dalamnya. Beberapa seniman bela diri dapat meminta item yang cocok untuk mereka. Efeknya jauh lebih baik dibandingkan yang dibeli dari tempat lain. Lin Suan dan Zhao Sui berjalan perlahan menyusuri tangga. Di pintu masuk, mereka diblokir. Bolehkah aku tahu kenapa kalian berdua ada di sini? Penjaga di pintu bertanya. Dia melihat Lin Suan dan Zhao Sui mengenakan pakaian biasa dan tidak terlihat seperti orang kaya, jadi dia menghentikan mereka untuk bertanya. Selama waktu ini, beberapa murid keluarga bangsawan lewat dan memandang Lin Suan dengan jijik. Huff, anak desa, kamu datang ke tempat yang salah. Seseorang mencibir. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh. Saya dengar ada penilaian inskripsionis di sini. Kami berdua ingin mencobanya. Penilaian inskripsionis. Penjaga di pintu mengubah ekspresinya. Bahkan murid keluarga bangsawan di sebelahnya pun terkejut. Mereka memandang Lin Suan dengan tatapan berbeda, seolah-olah mereka jauh lebih hormat. Saya mengerti. Maaf, silakan ikuti saya. Penjaga itu menangkupkan tinjunya dan berkata. Terima kasih. Sikap Lin Suan lembut dan ekspresinya tenang. Setelah mereka berdua mengikuti penjaga masuk, beberapa seniman bela diri di dekatnya memuji. Anak itu masih sangat muda. Dia seharusnya belum menjadi dewasa, kan? Cek-cek. Gadis di sampingnya lumayan. Hatiku gatal melihatnya. Kamu mendekati kematian. Jika dia menjadi seorang ahli prasasti, aku akan melihat apakah kamu masih berani berbicara omong kosong. He he, aku hanya bercanda. Tapi jarang melihat seseorang semuda ini mengambil penilaian inskripsionis. Ola itu bahkan lebih luas. Ruangan di lantai pertama tingginya lebih dari 30 meter. Ada banyak bintang yang dilukis di atap. Seolah-olah itu adalah langit. Tetua Su, keduanya di sini untuk mengikuti penilaian ahli prasasti. Penjaga itu berkata dengan hormat. Oh, orang tua yang tertidur membuka matanya. Ada kilatan cahaya di matanya. Dia memandang Lin Suan dan Zhao Sue dan merasakan kekuatan jiwa mereka. Dia menganggup dan berkata, ada penilaian hari ini. Pergi dan isi informasi Anda. Segera setelah Penatua Su selesai berbicara, seseorang membawa pena dan kertas. Lin Suan melihatnya dan melihat bahwa itu adalah beberapa informasi dasar. Sebagian besar adalah nama, umur, dan sebagainya. Keduanya dengan cepat mengisi informasi dan menyerahkannya kepada Penatua Su. Oh, 17 tahun. Penatua Su melihat informasi Lin Suan dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Berusia 17 tahun untuk mengikuti penilaian inskripsi memang masih terbilang muda. Namun ketika dia melihat informasi di bawah, dia duduk tegak. Kamu ingin mengikuti penilaian inskripsi onis tingkat kedua. Suara Penatua Su penuh keraguan. Ya, Lin Suan menganggup. Dia tidak mengerti mengapa lelaki tua itu bereaksi begitu besar. Anak kecil, apakah kamu bermain-main denganku? Penatua Su bertanya dengan ragu. Elder, menurutmu siapa yang berani bermain-main dengan orang di sini? Lin Suan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Itu benar. Penatua Su menganggup. Tapi kamu belum pernah mengikuti penilaian inskripsionis sebelumnya. Kamu harus memulai dari awal. Tidak masalah. Lin Suan dengan senang hati menyetujuinya. Jika dia bahkan tidak bisa lulus penilaian ahli prasasti tingkat pertama, lalu bagaimana dia bisa menjadi ahli prasasti tingkat kedua. Kalian berdua ikuti aku. Penatua Su berdiri dan memimpin mereka berdua masuk. 212 Setelah melewati lantai dua, Penatua Su membawa Lin Suan dan Zhao Sue ke lantai tiga. Setelah berjalan lebih dari 10 meter di sepanjang lorong panjang, sebuah pintu berwarna merah tua muncul. Ada dua gagang singa perunggu di atasnya, membuatnya tampak luar biasa perkasa. Penatua Su meletakkan tangannya di salah satu kepala singa dan mengerahkan sedikit tenaga. Lingkaran prasasti yang tampak seperti riak air dengan cepat menyebar membentuk pola segitiga. Berdengung. Pintu merah tua itu bergetar sedikit sebelum terbuka sedikit. Penatua Su tersenyum dan membuka pintu. Lin Suan memuji dalam hatinya. Dia tidak menyangka mekanismenya begitu cerdik. Jika dia bergegas masuk tanpa mengetahui situasinya, dia mungkin akan terluka parah. Di atas pintu merah tua, ada formasi prasasti yang kuat. Aura yang dipancarkannya tidak lebih lemah dari ahli alam roh harmonis. Lin Suan juga memperhatikan kekuatan jiwa yang baru saja dilepaskan oleh Penatua Su. Master prasasti segel kedua, dan yang tertinggi pada saat itu. Dia sangat kuat. Setidaknya, Lin Suan bukan lawannya sama sekali. Di dalam pintu merah tua ada aula klasik. Itu tidak memiliki kemewahan, tetapi memiliki kesan sejarah. Ada banyak orang yang berdiri di aula. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Di depan pemuda itu berdiri tiga orang berjubah perak. Di dada mereka, ada beberapa riak emas yang tampak seperti bulan sabit. Di antara mereka, ada seorang pria parubaya yang anggun dan seorang wanita muda di kedua sisi. Keduanya memiliki dua tanda emas di tubuh mereka. Berdiri di tengah adalah seorang lelaki tua dengan tiga tanda emas di dadanya. Kekuatan jiwa yang sangat kuat. Murid Lin Suan menyusut ketika dia melihat lelaki tua di tengah. Kekuatan jiwanya telah melampaui kekuatan Elder Su, mencapai tingkat yang sulit dipercaya. Itu adalah master prasasti kelas tiga. Tuan alkohol menular. Kelas tiga, Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari aliansi prasasti, dia telah melihat begitu banyak master prasasti dalam waktu sesingkat itu. Bahkan ada guru prasasti kelas tiga. Itu adalah eksistensi yang setara dengan ahli alam roh harmonis. Orang-orang di aula memandang Lin Suan dan yang lainnya, mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu. Elder Su, mengapa kamu ada di sini? Siapa dua orang di belakangmu? Wanita parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Haha, keduanya juga ada di sini untuk mengikuti penilaian master prasasti. Saya melihat ini belum waktunya untuk penilaian, jadi saya bawa mereka ke sini. Lagi pula, masih ada beberapa hari lagi sampai pertempuran menara prasasti. Kita tidak boleh melewatkan beberapa jenius muda. Muda jenius. Mendengar kata-kata Penatua Su, semua orang memandang Lin Suan dengan sedikit keengganan di mata mereka. Bahkan ketiga pria berjubah perak itu menoleh. Di antara mereka, pria parubaya yang terpelajar sedikit terkejut ketika melihat Lin Suan. Lalu, dia tersenyum. Lin Suan, aku tidak menyangka itu kamu. Halo, Wang Senior. Lin Suan tersenyum. Pria parubaya ini adalah tetua dari menara sepuluh ribu harta karun. Selain itu, dialah yang mengantar Lin Suan dan yang lainnya ke sekte pencarian salju. Tidak ada yang menyangka dia ada di sini. Lin Suan, kamu adalah Lin Suan. Wanita parubaya itu tercengang. Bahkan lelaki tua yang kuat itu pun menatapnya. Para murid muda di belakang mereka sedang berdiskusi. Banyak dari mereka memandang Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Dia adalah Lin Suan dari menara sepuluh ribu harta karun. Ku dengar dia menempati tempat untuk berpartisipasi dalam menara prasasti tanpa mengikuti penilaian. Apa? Ada hal seperti itu. Saya ingin melihat kemampuan anak ini. Apa yang bisa dia lakukan di usia semuda itu? Lin Suan mendengarkan diskusi ini dan tersenyum pahit. Ternyata reputasinya sudah tersebar di kalangan orang-orang tersebut. Pria parubaya itu berkata kepada Lin Suan, ini diakon meng dari aliansi prasasti, dan ini adalah lagu penatua dari aliansi prasasti. Dia juga manajer sub-aliansi ini. Salam, senior. Lin Suan berkata dengan hormat. Keduanya mengangguk sambil tersenyum. Elder Song berkata perlahan, karena semua orang sudah ada di sini, mari kita mulai. Ya. Diakon Wang menerima perintah tersebut dan berkata dengan lantang, ada total 16 orang dalam penilaian master prasasti ini. Mereka yang menggambar prasasti sesuai dengan persyaratan akan menjadi master prasasti kelas 1. Sekarang, semua orang mencari tempat untuk berdiri. Penilaian akan segera dimulai. Di depan mereka, 16 platform batu giyok hijau muncul. Tingginya lebih dari 1 meter dan beberapa material ditempatkan di atasnya. Lin Suan dan yang lainnya menemukan tempat untuk berdiri. Dia dengan kasar memandang mereka dan merasa seharusnya tidak ada kesulitan. Yang lain sedang mempersiapkan diri dengan serius. Lin Suan mengangkat kepalanya sedikit dan menemukan ada 4 anak muda yang tidak datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dan memandang dengan dingin. Di antara mereka, ada seorang wanita berjubah perak. Ekspresinya dingin dan penampilannya tak tertandingi. Sosok anggunnya tersembunyi di balik jubah perak. Di dadanya, ada garis emas yang tergambar. Master prasasti kelas 1, Lin Suan terkejut. Dia menemukan bahwa yang lain juga merupakan ahli prasasti kelas 1. Sepertinya orang-orang ini harus berpartisipasi dalam penilaian Master prasasti kelas 2. Merasakan tatapan Lin Suan, wanita cantik itu tidak mengalami perubahan ekspresi apapun. Namun, beberapa anak muda di sampingnya menunjukkan ekspresi menghina. Penilaian Master prasasti dimulai sekarang. Anda hanya perlu menggambar prasasti sesuai dengan persyaratan. Di akun Wang berkata dengan suara yang jelas. Di platform batu giyok hijau, ada lapisan cahaya. Lin Suan melihat sederet kata muncul di sana. Ternyata saya harus menggambar 9 prasasti dasar dan 9 prasasti turunan. Namun, waktu saya hanya 20 nafas. Lin Suan dengan cepat membaca persyaratannya. Sambil berpikir, dia mulai menggambar prasasti itu. Baginya, ini adalah persoalan yang sangat sederhana. Prasasti ini merupakan prasasti yang paling umum digunakan. Lin Suan berlatih setiap hari. Dan batas waktu bukanlah masalah baginya. Dia sekarang menjadi Master prasasti segel kedua. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Namun, dia tidak menunjukkan keterkejutan yang terlalu besar. Di luar, di akun Wang dan yang lainnya melihat bahwa Lin Suan menggunakan 15 nafas waktu untuk menggambar 18 prasasti. Mereka hanya bisa diam-diam mengangguk. Namun, beberapa anak muda menunjukkan ekspresi menghina. Huh. Tahun itu, saya hanya menggunakan waktu 12 nafas. Orang-orang ini benar-benar sampah. Tentu saja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Saudara Zhou. Orang lain tertawa. Namun, kekuatan wanita itu tidak buruk. Pemuda bermarga Zhou melihat sosok itu dan matanya berbinar. Mereka secara alami melihat ke arah Zhao Sui. Dari segi penampilan, Zhao Sui bukan milik wanita berjubah perak. Terlebih lagi, dia memiliki aura yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, kekuatan Zhao Sui telah mencapai puncak Master Prasasti segel pertama. Kekuatannya sebanding dengan yang lain. Wanita berjubah perak memandang Zhao Sui. Matanya berangsur-angsur menjadi cerah dan kemudian dia dengan hati-hati mengukurnya. Di platform Batu Giyok Hijau, setelah Lin Suan menggambar 18 Prasasti, kata-kata di platform berubah lagi. Kali ini ada tiga pilihan. Lin Suan dengan cepat memilih menjadi Master Prasasti. Waktu untuk memurnikan ramuan kelas 1 adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Lin Suan melihat materi pada platform Batu Giyok Hijau dan segera mendapat ide. Hanya sepertiga materi di platform itu ditujukan untuk ahli Prasasti. Dari sepertiga ini, dia harus memilih ramuan yang dia butuhkan. Jika penilaian sebelumnya adalah tentang keterampilan dasar, maka ini adalah tentang pertarungan sebenarnya. Hanya dengan menyempurnakan ramuan kelas 1 dalam batas waktu, seseorang dapat menjadi Master Prasasti kelas 1. Di luar, Penatua Song dan kedua Diaken melihat ke peron. Saya ingin tahu berapa banyak orang yang akan berhasil kali ini. Diakon Meng berkata perlahan. Seharusnya sekitar setengahnya, kata petugas Wang dengan suara rendah sambil menatap Lin Suan. Ketika dia melihat teknik terampil Lin Suan, senyuman muncul di wajah petugas Wang. Lin Suan relatif santai, memurnikan ramuan kelas 1 adalah hal yang mudah baginya. Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengamati orang lain. Di antara orang-orang ini, sekitar setengahnya adalah ahli Prasasti kelas 1. Namun, mereka jauh dari Zhao Sui, apalagi Lin Suan. Setelah waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, platform batu giok hijau bersinar dan semua orang berhenti. Di antara mereka, 5 di antaranya tidak menyelesaikan ramuannya dan tersingkir. Di antara 11 orang yang tersisa, 4 pil obat mereka tidak memenuhi sasaran. Pada akhirnya, hanya 7 di antaranya yang lolos penilaian. Jumlah ini mirip dengan dugaan petugas. Tidak ada yang terlalu terkejut. Para murid yang lulus penilaian sangat gembira sementara mereka yang gagal berdiri di samping dengan sedih. Penatua Song berkata perlahan, Prasasti itu luas dan mendalam. Terlepas dari apakah Anda lulus penilaian atau tidak, Anda tidak boleh mengendur. Ingat ini. Berikutnya adalah penilaian inskripsionis kelas 2. Sanshan, persiapkan dirimu. Ya, jawab para pemuda berjubah perak. Mereka berempat berjalan menuju platform batu giyok hijau. Lin Suan juga keluar. Nak, apa yang kamu lakukan? Kembali, salah satu pemuda itu berteriak dengan dingin. Semua orang memandang Lin Suan, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Wanita berjubah perak memandangnya dan mengerutkan kening. Dia berkata dengan lembut, tolong jangan ganggu penilaian kami. Lin Suan menyentuh dagunya dan berkata, maaf, saya juga bagian dari penilaian. Anda. Para pemuda itu tertegun dan kemudian mencibir, ini adalah penilaian ahli prasasti kelas 2. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Para murid yang lulus penilaian juga mencibir, dia ingin mengikuti penilaian ahli prasasti kelas 2. Bahkan aku tidak bisa melakukannya, apalagi dia. Zhao Sui tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Lin Suan memiliki kemampuan. Elder Song dan yang lainnya memandang Elder Su dengan tatapan bertanya-tanya. Haha, benar, si kecil ini mendaftar untuk ujian master prasasti kelas 2. Tuan Su berkata sambil tersenyum, karena dia belum pernah mengikuti ujian sebelumnya, jadi kami membiarkan dia memulai dari ujian prasasti kelas 1. Apa? Murid-murid muda itu tampak seperti baru saja makan telur bebek dan tidak bisa berkata-kata. Wanita berjubah perak itu melirik Lin Suan dengan heran. Jejak rasa ingin tahu muncul di matanya. Tiga pemuda di belakangnya memiliki ekspresi suram saat mereka menatap Lin Suan dengan tidak ramah. Tidak semua orang bisa menjadi master prasasti kelas 2. Pertama, kamu harus mencapai kondisi kekuatan jiwa segel kedua. Pemuda bernama Zhou Yong berkata dengan nada ambigu. Buktikan itu. Berapa umur orang ini? Dia pasti tidak bisa melakukannya. Itu benar. Kamu masih mencoba menggertak untuk keluar dari masalah ini. Lelucon yang luar biasa. Ekspresi Lin Suan tetap sama. Karena mereka ingin membuktikannya, maka dia akan membuktikannya kepada mereka. Dua prasasti muncul di udara pada saat bersamaan. Riak muncul di udara saat untayan energi aneh berfluktuasi. Garis rumit itu membuat banyak orang terpesona. Setelah beberapa saat, tulisan di udara menghilang. Semua orang terbangun dari kebingungan mereka dan melihat sosok Lin Suan seolah-olah mereka melihat hantu. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia 17 tahun. Sekelompok murid merasa sulit bernapas. Mereka tidak percaya fakta ini. Mata wanita berjubah perak itu menjadi tajam dan mengandung semangat juang. Namanya adalah Huang San Shan, dan dia adalah murid Penatua Song. Sejak dia masih muda, dia telah diakui sebagai bakat yang tidak normal. Murid-murid di sekitarnya tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan beberapa murid yang lebih tua darinya tidak bisa dibandingkan dengannya. Namun kini, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Dia lebih muda darinya, tapi kekuatannya tidak lemah. Hal ini menyebabkan dia merasakan perlawanan. Elder Song mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan suara yang dalam, Mari kita mulai. Lin Suan dan yang lainnya berjalan ke panggung batu giyok hijau dan menenangkan diri untuk bersiap. Huh, jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan jiwa segel kedua? Wajah Zhou Yong dingin, untuk menjadi master prasasti kelas dua, ini bukan hanya tentang memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Kalian berdua, tunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya. Zhou Yong berteriak dengan suara rendah. Dia tidak ingin dikalahkan oleh seorang pemuda. Melihat kelima orang yang bersiap, Diakon Meng terkekeh dan berkata, Sunshine, gadis kecil ini sudah lama menunggu ini. Ya, dia telah mempersiapkannya selama lebih dari dua bulan. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Penatua Song tertawa. Tapi yang lain mungkin tidak begitu. Lagi pula, ujian master prasasti kelas dua bukanlah permainan anak-anak. Diakon Wang, apakah menurutmu si kecil Lin Suan akan bisa lulus? Aku tidak tahu. Diakon Wang menggelengkan kepalanya, Terakhir kali saya melihatnya, Dia hanya memiliki kekuatan jiwa segel pertama. Saya tidak menyangka bahwa setelah tidak melihatnya selama lebih dari dua bulan, Dia akan mendapat terobosan. Oh, Penatua Song dan yang lainnya tertarik, Sepertinya bakat anak ini luar biasa. Saya harap dia bisa bersinar dalam pertempuran menara prasasti. Saat mereka berbicara, Lin Suan dan yang lainnya sudah mulai bergerak. Para murid menahan nafas dan dengan cermat memperhatikan lima orang di atas panggung. Mereka tidak mau ketinggalan satu detail pun. Lin Suan menenangkan dirinya dan dengan hati-hati menggambar prasasti itu. Dia tidak berani gegabuh. Dibandingkan ujian sebelumnya, Kesulitan ujian ini hampir sepuluh kali lebih tinggi. Ini juga merupakan alasan mengapa hanya ada sedikit ahli prasasti kelas dua, Itu terlalu sulit. Lin Suan mendorong kekuatan jiwanya hingga batasnya, Mengendalikan prasasti itu. Huang San Shan juga memasang ekspresi bermartabat. Keringat merembes keluar dari wajahnya yang halus. Zhou Yong dan dua lainnya berkeringat banyak, Wajah mereka pucat. Prasasti misterius di udara seperti jurang maut, Menyerap kekuatan jiwa mereka. Waktu perlahan berlalu, Lima prasasti muncul di langit. Samar-samar seseorang dapat melihat suatu pola, Tetapi itu tidak lengkap. Di antara mereka, Huang San Shan telah menyelesaikan sekitar 70 persen, Lin Suan telah menyelesaikan setengahnya, Zhou Yong telah menyelesaikan sekitar 60 persen, Dan dua sisanya telah menyelesaikan sekitar 40 persen. Ka. Seperti pecahan batu giyok, Suara tajam terdengar di udara. Prasasti seseorang retak dan hancur berkeping-keping. Pemuda yang paling dekat dengannya terpengaruh, Dan prasastinya langsung tersebar. Lin Suan dan yang lainnya juga terpengaruh. Prasasti di langit seolah-olah akan tersebar kapan saja. Perubahan ini tidak terduga. Semula proses pembuatan prasasti harus benar-benar aman Dan tidak diganggu oleh dunia luar. Jika tidak, kemungkinan kegagalannya sangat tinggi. Kekuatan jiwa Lin Suan terjalin, Terus-menerus menstabilkan prasasti sambil terus menggambar. Huang San Shan dan Zhou Yong melindungi prasasti itu Dengan sekuat tenaga, Tidak berani diganggu. Elder Song dan yang lainnya melihat ke arena Dengan sedikit kekhawatiran di wajah mereka. Teknik Lin Suan sangat istimewa. Sepertinya itu bukan teknik umum di Kerajaan Xia. Penatua Song terkejut melihat Lin Suan terus menggambar sambil melindungi prasasti itu. Ku dengar dia memiliki master yang tidak muncul di dunia, Tapi aku tidak tahu detailnya. Diakon Wang dengan cepat berkata, Tetapi dia adalah murid keluarga Lin dari rumah kolam pedang. Identitasnya sangat jelas, Dan dia dapat berpartisipasi dalam pertempuran menara prasasti. Ya, aku juga mendengar tentang ini. Kata Diakon Meng dari samping. Saat mereka bertiga sedang berbicara, Suasana di arena akhirnya menjadi tenang. Huang San Shan dan Zhou Yong menghela nafas lega, Tapi ekspresi mereka berubah lagi. Ini karena mereka melihat prasasti Lin Suan hampir selesai. 214 Kecepatan Lin Suan sangat cepat sehingga ekspresi Huang San Shan dan Zhou Yong berubah. Sial, bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Wajah Zhou Yong muram saat dia mulai menulis. Huang San Shan juga menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak lagi memperhatikan hal lain dan fokus menggambar. Perbedaan kinerja terlihat jelas. Setidaknya dalam hal ketabahan mental, Huang San Shan jauh lebih kuat dari Zhou Yong. Pada akhirnya, Lin Suan adalah orang pertama yang menyelesaikan tulisannya. Dia terus menyempurnakan ramuan kelas dua dengan tenang. Huang San Shan adalah orang kedua yang selesai menulis. Dia sudah mendapatkan kembali ketenangannya. Zhou Yong adalah orang terakhir yang menyelesaikannya. Wajahnya galak saat dia menatap Lin Suan dengan dingin. Setelah dua jam, mereka bertiga selesai menulis. Penatua Song dan yang lainnya berjalan mendekat untuk mengantisipasi dan mulai memeriksa ketiga ramuan itu. Mereka sangat mengkhawatirkan Huang San Shan, jadi merekalah yang pertama memeriksa ramuannya. Lumayan, warnanya masih agak kasar, tapi ini ramuan asli kelas dua. San Shan, kamu lulus. Mendengar ini, wajah wanita berjubah perak itu akhirnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Kemudian, Penatua Song dan yang lainnya memandang Zhou Yong. Kemurniannya saja tidak cukup, dan apinya masih kurang. Saya sedikit tidak sabar, kata Penatua Song dengan suara rendah. Diakon Wang dan Diakon Meng menghela nafas dan menggelengkan kepala sedikit. Apa, Zhou Yong tidak lulus? Para murid di sekitarnya juga tercengang. Mereka memiliki pemahaman baru tentang ujian inskripsionis kelas dua. Wajah Zhou Yong muram. Dia membungkuk kepada ketiga tetua dengan enggan dan mengepalkan tinjunya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Pada saat ini, semua orang memandang Lin Suan. Huff, dia pasti tidak akan lulus. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan seorang jenius seperti Zhou Yong pun gagal? Kebanyakan orang tidak optimis tentang Lin Suan. Bahkan Zhao Sui pun sedikit khawatir. Bagaimanapun, kekuatan jiwa ahli prasasti kelas dua tidak berarti dia bisa menjadi ahli prasasti kelas dua. Ada juga banyak faktor seperti teknik, kemahiran, pengalaman, dan banyak lainnya. Eh, itu cairan spiritual. Penatua Song terkejut. Sebelumnya, Sanshan dan Zhou Yong sama-sama memurnikan ramuan. Mereka tidak berharap Lin Suan tahu cara memurnikan cairan spiritual. Intinya, tidak ada perbedaan antara keduanya. Dia membuka sumbatnya, dan aroma lembut tercium. Semua orang sedikit bingung dan tanpa sadar mengendus beberapa kali. Ini, bukankah ini anggur? Mungkinkah bocah ini memurnikan sepoci anggur? Huff, aku sudah bilang kalau bocah ini tidak bisa diandalkan. Zhou Yong mencium aroma anggur, dan hatinya sedikit tenang. Akhirnya, dia bukan satu-satunya yang gagal. Penatua Song dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka bertiga memeriksanya dengan cermat. Ekspresi mereka bertiga berangsur-angsur berubah serius, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pada akhirnya, Penatua Song menarik nafas dalam-dalam dan berkata, cairan roh kelas dua, dan yang kelas atas. Apa? Semua orang tercengang. Mereka tidak mengharapkan hasil ini. Cairan spiritual kelas dua, dan kualitasnya unggul. Zhou Yong merasakan penglihatannya menjadi gelap dan hampir pingsan. Dia tidak berpikir bahwa bocah nakal yang selalu dianggap remeh sebenarnya lebih kuat dari Sunshine. Tubuh Sunshine juga tegang, matanya yang indah tertuju pada Lin Suan. Pada saat ini, yang lain juga bereaksi dan memandang Lin Suan dengan kaget. Mata Elder Song berbinar, inscriber kelas dua berusia 17 tahun, kamu yang pertama di negeri Xia. Saya hanya beruntung. Lin Suan tersenyum dan membungkuk pada ketiga seniornya. Sebagai inscriber kelas dua dari aliansi Prasasti, kamu akan dilindungi oleh aliansi Prasasti. Sesuai dengan itu, kamu juga harus menyelesaikan beberapa tugas. Setiap tahun, kamu akan menyempurnakan tiga ramuan atau senjata untuk aliansi Prasasti secara gratis. Kata Penatua Song dengan keras. Lin Suan dan yang lainnya tahu tentang ini, jadi mereka tidak bereaksi banyak. Setelah mendaftarkan informasinya, Lin Suan menerima jubah perak dari aliansi Prasasti. Lin Suan, kamu sangat berbakat. Saya harap kita bisa bertukar pengalaman. Huang Sunshine tersenyum. Senior Huang, kamu terlalu sopan. Lin Suan berkata dengan ringan, jika ada kesempatan, saya pasti akan melakukan pertukaran yang baik dengan Anda. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Zhao Sui. Semua orang tercengang. Dewi mereka, Sunshine, sebenarnya mengundang Lin Suan. Banyak murid yang patah hati. Wajah Zhou Yong menjadi hitam, dan tubuhnya gemetar. Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah Lin Suan sebenarnya menolaknya. Wajah Huang Sunshine menegang. Dulu, dia selalu menolak orang lain. Kali ini, dia akhirnya merasakan perasaan ditolak. Dia berhenti tersenyum dan berjalan menuju Elder Song dan yang lainnya. Di luar aliansi Prasasti, para prajurit keluarga Sing sedang menunggu dengan cemas. Apakah kamu yakin anak itu masuk? Pria botak itu bertanya. Ya, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kata prajurit di bawahnya. Bagus, kali ini kita tidak bisa membiarkan mereka kabur. Kata pria botak itu dengan muram. Kakak, anak itu telah keluar. Sing Tong, yang mengenakan jubah, menatap pintu dengan tajam. Hati-hati, jangan bertarung di depan pintu aliansi Prasasti. Kami akan melawannya saat dia keluar. Sekelompok orang bersembunyi di balik gedung dan menunggu dengan sabar. Lin Suan memperhatikan kehadiran orang-orang ini. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia berjalan perlahan. Zhao Sue mengikuti di belakangnya dengan senyuman di wajahnya. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Lin Suan. Di seluruh keluarga Sing, tidak ada yang berani menyerang inskriber kelas dua. Keduanya berjalan dengan kecepatan tetap. Tiba-tiba, puluhan prajurit bergegas keluar dari kedua sisi dan mengepung mereka. Aura setiap orang sangat kuat. Itu membentuk tekanan tak terlihat yang menekan mereka berdua. Namun, tekanan mereka seperti batu yang tenggelam ke laut. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Beraninya kamu menyerang inskriber. Lin Suan berkata perlahan. Pria botak itu tercengang. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil. Dia melihat pola emas di dada Zhao Sui. Penulis kelas satu. Para prajurit terkejut. Aura di tubuh mereka menghilang dengan cepat. Kakak laki-laki, Sing Tong berteriak cemas sambil mengenakan jubah. Kakak Zhou Yong juga berpartisipasi dalam ujian inskriber hari ini. Mungkin dia sudah menjadi inskriber kelas dua. Jika saatnya tiba, apakah kita takut dengan inskriber kelas satu? Mata semua orang berbinar ketika mendengar ini. Mereka tidak mampu menyinggung inskriber kelas satu. Namun, jika inskriber kelas dua mendukung mereka, itu akan berbeda. Perlu diketahui bahwa perbedaan status antara keduanya seperti langit dan bumi. Kelilingi mereka dan tunggu sampai Zhou Yong tiba, kata pria botak itu dengan suara rendah. Apa kamu yakin? Lin Suan bertanya. Jika kamu membuat kami marah, keluarga Sing akan mendapat masalah besar. Nak, kamu tidak perlu membuatku takut. Pria botak itu mencibir. Kami masih memiliki beberapa inskriber kelas satu. Kakak Zhou Yong ada di sini. Sing Tong berteriak gembira. Kalian berdua sudah mati. Aku akan menjadikan kalian budaku dan kalian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Saudara Zhou, kamu di sini. Pria botak itu menyambutnya dengan senyuman. Zhou Yong tidak lulus ujian dan suasana hatinya sedang buruk. Dia mengucapkan beberapa patah kata dengan tenang dan bersiap untuk pergi. Kakak Zhou, kedua orang ini menyakitiku. Kamu harus membantuku. Sing Tong berteriak. Zhou Yong mengerutkan kening dan melihat ke depannya. Di tengah kerumunan, Lin Suan dan Zhao Sue dikepung. Mereka menatapnya dengan setengah tersenyum. 215. Wajah Zhou Yong berubah ketika dia melihat Lin Suan. Namun, ketika dia memikirkan status Lin Suan sebagai master prasasti kelas dua, dia menghela nafas. Dia tidak mampu menyinggung Lin Suan kecuali tuannya turun tangan. Kakak Zhou, kamu pasti sudah menjadi guru prasasti kelas dua. Bantu aku memberi mereka pelajaran. Sing Tong masih berteriak. Namun, ketika mereka melihat pola emas di dada Zhou Yong, mereka tercengang. Saudara Zhou, mungkinkah kamu, pria botak itu berkata dengan ragu. Maaf semuanya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal ini. Zhou Yong menghela nafas. Tuan Lin Suan, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Lin Suan. Tuan, Tuan Lin, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang dan memandang Lin Suan dengan bingung. Seseorang yang bisa dipanggil sebagai Tuan oleh Zhou Yong jelas bukan orang yang sederhana. Mungkinkah Lin Suan memiliki latar belakang yang luar biasa? Pria botak itu tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia hendak bertanya ketika dia menyadari bahwa Zhou Yong telah melarikan diri. Lin Suan membalik telapak tangannya dan mengenakan jubah peraknya. Dua pola emas di dadanya sama mempesona seperti pedang. Master prasasti kelas dua, ekspresi seniman bela diri keluarga Sing berubah, dan pria botak itu hampir melompat. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Lin Suan adalah master prasasti kelas dua. Tidak heran Lin Suan tidak takut pada mereka. Tidak heran Zhou Yong memanggilnya Tuan Lin Suan. Semuanya sudah jelas sekarang. Itu salah paham, Tuan Lin. Itu salah paham. Pria botak itu langsung tersenyum. Mereka tidak mampu menyinggung master prasasti kelas dua. Cepat dan bubar. Jika kamu menghalangi jalan Lord Lin, aku akan membunuhmu. Tuan Lin, berhati-hatilah. Kami akan pergi sekarang. Pria botak itu menganggup dan membungkuh, bersiap untuk pergi. Tunggu, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Kamu ingin pergi. Semua orang menjadi kaku dan dengan enggan menghentikan langkah mereka. Pria botak itu mengertakkan gigi dan melemparkan Sing Tong ke depan Lin Suan. Kemudian, dia meninju dan menendangnya. Dasar sampah, beraninya kamu menyinggung Lord Lin. Kamu mendekati kematian. Sing Tong mengejang, memegangi kepalanya dan berteriak. Dia ingin mati sekarang. Seorang master prasasti kelas dua bisa membunuhnya dalam sekejap mata. Tuan Lin, saya salah. Saya buta. Saya pantas mati. Sing Tong mulai menamparkan dirinya sendiri. Tuan Lin, tolong lepaskan aku. Selesai, kata Lin Suan dengan tenang. Bukan tidak mungkin melepaskanmu, tapi itu tergantung tulusnya kamu. Tuan Lin, jangan ragu untuk memberi instruksi kepada kami. Keluarga Sing pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Pria botak itu buru-buru berkata. Sing Tong juga memandang Lin Suan dengan harapan. Lin Suan mengeluarkan selembar kertas dan menulis sekumpulan rumput spiritual. Saya akan memberi Anda waktu tiga hari untuk mengumpulkan semua yang ada di daftar dan mengirimkannya ke ruang budidaya gunung berapi. Pria botak itu mengambil kertas itu dan melihatnya sekilas. Melihat bahwa itu penuh dengan ramuan roh yang berharga, dia langsung merasa tertekan. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya di wajahnya. Jika aku tidak melihat apapun dalam tiga hari, aku harus pergi ke keluarga Sing. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan, kata Lin Suan dengan tenang. Tuan Lin, jangan khawatir. Kami pasti akan mengirimkannya. Pria botak itu dengan cepat berkata dan pergi bersama kelompoknya. Lin Suan tersenyum ketika dia melihat kelompok itu pergi. Dia kemudian berjalan menuju ruang budidaya gunung berapi bersama Zhao Sui. Dia memasuki ruang budidaya lagi. Kali ini, dia ingin menghilangkan tanda istana setan ungu. Dia terus-menerus memindai tubuhnya dengan kekuatan jiwanya. Dengan bimbingan Lord Alkohol, dia akhirnya menemukan sasarannya. Itu adalah titik cahaya ungu seukuran jarum. Itu tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Di masa lalu, Lin Suan tidak akan bisa menemukannya. Namun, sekarang kekuatan jiwanya meningkat, mudah baginya untuk menemukannya. Kekuatan jiwanya berubah menjadi aura pedang tak kasat mata dan menembus, menghancurkan titik cahaya ungu. Petir emas melonjak, membentuk bola yang membungkusnya dan mengeluarkannya dari tubuhnya. Setelah menghilangkan titik cahaya ungu, Lin Suan merasa jauh lebih nyaman. Bahkan peredaran kekuatan spiritualnya jauh lebih lancar. Dia memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Setelah menyesuaikan kondisinya hingga puncaknya, dia mengeluarkan balok es yang sangat besar. Udara dingin keluar, dan seluruh ruangan tampak membeku. Di dalam balok es biru, pria berambut biru itu tidak bergerak. Namun, Lin Suan bisa dengan jelas merasakan aura pria berambut biru itu masih berfluktuasi. Sudah lama sekali, tapi dia belum mati beku. Lin Suan terkejut. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya bisa menggunakan segel budak, kata Lord Alkohol perlahan. Lakukan apa yang aku katakan. Lin Suan mengangguk. Kekuatan jiwanya melonjak dan meresap ke dalam balok es. Saat ia bersentuhan dengan pria berambut biru itu, mata pria berambut biru itu yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Api hijau menari-nari di rongga matanya. Segel. Kekuatan jiwa Lin Suan melonjak ke dalam pikiran pria berambut biru itu, membentuk segel yang aneh. KKK. Api hijau di mata pria berambut biru itu menari-nari. Aura mengerikan menyebar, menyebabkan retakan muncul di balok es. Pedang jiwa. Sinar pedang tembus pandang keluar dari mata kiri Lin Suan, menembus balok es dan memasuki jiwa pria berambut biru itu. Cici. Segera, api hijau di mata pria berambut biru itu melemah secara signifikan. Adapun segel budak Lin Suan, itu berhasil terpatri dalam pikirannya. Ini sukses. Lin Suan menghela nafas lega. Prefektur Cloud, dunia bawah laut. Di celah besar, ada sebuah istana. Di dalam istana, peti mati perunggu tiba-tiba bergetar ketika aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ombak di dasar laut bergejolak, membentuk pusaran air besar yang seakan mengoyak segalanya. Segel budak, sebuah suara yang dalam datang dari peti mati. Di ruang budidaya, Lin Suan melepaskan pria berambut biru dan menatapnya dengan hati-hati. Menguasai, prasasti muncul di mata pria berambut biru itu. Oke, Lin Suan menganggup puas. Dari kelihatannya, segel budak itu memang berguna. Tiba-tiba, tubuh pria berambut biru itu menegang saat api hijau di matanya kembali menyala. Ini adalah tubuh aslinya yang memanggilmu. Cepat gunakan niat pedangmu untuk memutuskan hubungan ini, Lord Alkohol mengingatkan. Mata Lin Suan terfokus saat niat pedangnya melonjak. Sinar pedang yang tajam menebas ke dalam kehampaan. Dengan terputusnya koneksi tak kasat mata, pria berambut biru itu kembali tenang. Baiklah, kali ini tidak akan ada kecelakaan. Prefektur Cloud, di bawah air. Suara yang dalam terdengar lagi, pedang naga hebat. Ruang budidaya. Lin Suan menghela nafas dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu? Aku pelayanmu, kata pria berambut biru itu. Aku bertanya siapa kamu sebelumnya. Atau haruskah saya katakan, siapa tubuh anda yang sebenarnya? Meninggalkan utusan Azurewim, kata pria berambut biru itu. Apa hubunganmu dengan Neterhal? Lin Suan terus bertanya. Ola Neter adalah salah satu dari delapan ola sekte kami, kata pria berambut biru itu perlahan. Salah satu dari delapan ola. Murid Lin Suan mengerut. Menurut apa yang dia ketahui, Neterhal pernah menguasai beberapa negara dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi sekarang, itu hanya salah satu ola. Sekte apa? Ceritakan semua yang kamu tahu. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Ola Neter milik Sekte Naga Hitam. Itu adalah salah satu ola yang paling lemah. Ketua ola-nya adalah Patuan Neter, yang telah mencapai alam supremasi duniawi. Pemimpin Sekte kami, pemimpin Sekte Naga Hitam, memiliki kekuatan sihir yang tak terbatas. Dia seperti dewa sejati. Dia memiliki dua utusan, empat penjaga, dan delapan master ola. Semuanya kuat. 216 Pria berambut biru memberitahunya beberapa informasi dasar. Dia tidak tahu apa-apa lagi. Namun, ini adalah hal yang normal. Dia hanyalah seorang doppelganger. Sudah cukup baik dia mengetahui begitu banyak. Setelah Lin Suan mendengar ini, hatinya bergetar. Dia menyadari bahwa kultus Naga Hitam terlalu kuat. Setiap master ola acak dapat menyapu beberapa negara. Selain itu, dia tahu bahwa ada ola yang disebut ola setan ungu, yang sangat mirip dengan istana setan ungu. Baru-baru ini, Neter Hall sangat aktif. Terlebih lagi, ada sekte mencurigakan seperti istana setan ungu. Mungkinkah kultus Naga Hitam akan bangkit kembali? Lin Suan terkejut. Jika kekuatan semacam ini bangkit kembali, pasti akan menimbulkan masalah bagi seluruh benua. Kultus Naga Hitam bukanlah sekte yang baik hati. Begitu mereka bangkit kembali, pasti akan terjadi perang besar. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Lin Suan menghela nafas. Kemudian, dia menyingkirkan pria berambut biru itu dan mulai berkultivasi. Lima hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, pria botak membawa beberapa pengikutnya ke ruang budidaya gunung berapi. Mereka bertanya kepada Lin Suan tentang waktu kultivasi dan kemudian menunggu dengan sabar di luar. Para seniman bela diri yang datang dan pergi merasa bingung. Banyak dari mereka yang diam-diam menebak bahwa Klansing pasti sedang menunggu peluang besar. Namun, ketika mereka melihat pria botak itu menyambut Lin Suan, mereka hampir menggigit lidahnya. Untuk sesaat, banyak seniman bela diri yang sangat ingin tahu tentang identitas Lin Suan. Langit keempat dari alam laut spiritual. Apakah itu normal? Mengapa Klansing begitu rendah hati? Banyak orang yang bingung. Tuan Lin, semuanya ada di sini. Silakan lihat. Pria botak itu menyerahkan cincin penyimpanan. Lin Suan memindainya dengan kekuatan jiwanya dan menemukan bahwa itu adalah ramuan roh yang dia cari. Dia segera menganggup puas. Oh iya, di mana aku bisa menemukan ramuan roh atribut api bermutu tinggi di provinsi api? Lin Suan bertanya. Ramuan roh atribut api bermutu tinggi. Pria botak itu sedikit terkejut. Lalu, dia berkata, ada berita. Benarkah? Berbicara. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Begini. Baru-baru ini, sebuah berita menyebar di kota. Konon ada gunung berapi 500 mil di utara Flame City. Ada cahaya terang dan aroma aneh. Banyak orang mengira itu adalah ramuan roh yang tiada taranya. Cahaya warna-warni, wangi yang aneh. Lin Suan mengusap dagunya, agak yakin. Kepala besar Sing, keluarga Singmu benar-benar menolak. Sebenarnya berbicara dengan sangat rendah hati kepada sampah di lapisan keempat tingkat lautan spiritual. Suara mengejek terdengar. Itu sangat menusuk telinga. Pria kekar botak itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin. Lai Wu, beraninya kamu berbicara kasar kepada Tuan Lin. Kamu mendekati kematian. Tuan Lin, omong kosong apa, Tuan? Suara itu penuh dengan penghinaan. Lin Suan mengangkat kepalanya dan menatap ke depan dengan dingin. Ada seorang pemuda berjubah merah berdiri di sana. Dia memegang kipas lipat di tangannya dan memandang pria botak dan Lin Suan dengan jijik. Lapisan ke-6 dari tingkat lautan spiritual, apakah ini yang memberimu hak untuk menjadi begitu sombong? Sudut mulut Lin Suan sedikit terangkat. Huff, itu cukup berurusan denganmu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati semudah menghancurkan semut. Pemuda berjubah merah itu melambaikan kipasnya dan berkata dengan arogan. Lai Wu, kamu benar-benar mendekati kematian. Kepala Besar Sing mencibir, Tuan Lin kami adalah Master Prasasti kelas 2. Cepat bersujud dan akui kesalahanmu. Master Prasasti kelas 2, para seniman bela diri di sekitarnya tercengang. Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Ahli Alam Roh Harmonis. Benarkah? Bukankah dia terlalu muda? Kerumunan itu tidak percaya. Lai Wu membeku, lalu tertawa keras. Aku berkata, Kepala Besar Sing, apakah kamu akan mati jika tidak menyombongkan diri? Jika dia adalah Master Prasasti kelas 2, maka saya adalah Ahli Alam Roh Harmonis. Lai Wu sangat arogan, tertawa sampai air mata keluar. Namun tak lama kemudian, dia tidak bisa tertawa lagi, dan wajah tampannya menjadi sangat jelek. Karena dia melihat Lin Suan perlahan mengenakan jubah putih peraknya. Dua garis emas di dadanya seperti pisau tajam, menusuk jantungnya. Kamu, kamu, Lai Wu, membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Para seniman bela diri di sekitarnya juga terkejut, memandang Lin Suan dengan tidak percaya. Ini mungkin adalah guru Prasasti kelas 2 termuda yang pernah mereka lihat. Lai Wu, cepat akui kesalahanmu pada Tuan Lin. Pria botak itu berteriak dengan dingin. Ekspresi pemuda berjubah merah itu berkonflik, dan dia tertegun sejenak. Huff, Master Prasasti kelas 2, hebat sekali. Suara yang sedikit sembrono terdengar. Penonton tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang berani menantang Master Prasasti kelas 2, itu terlalu berani. Kepala besar Sing mengerutkan kening, dan saat dihendak berteriak, dia dihentikan oleh Lin Suan. Di bawah perhatian orang banyak, seorang pria jahat muncul. Dia mengenakan jubah ungu, dengan wajah tampan dan kulit putih, tapi bibirnya semerah darah. Banyak orang menyeka keringat dingin di keningnya, merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia dari Istana Iblis Ekstrim Ungu. Zhao Sui mengirimkan pesan. Generasi ketiga dari Istana Iblis Ekstrim Ungu, Ru Sui. Lin Suan diam-diam berjaga-jaga. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria di depannya sangat berbahaya. Tuan Ru Sui, Anda datang pada waktu yang tepat. Lai Wu berjalan ke sisi Ru Sui seolah dia melihat penyelamatnya. Karena aku di sini, aku jamin kamu akan baik-baik saja. Bibir merah Ru Sui tidak bergerak, tapi suara feminin keluar. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah master prasasti kelas dua, di hadapan Lord Ru Sui, kamu bukan siapa-siapa? Lai Wu menjadi sombong lagi. Apakah begitu? Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap Lai Wu. Weng! Tubuh Lai Wu gemetar dan dia merasa pusing. Pemandangan di sekelilingnya berubah, dan pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus jantungnya. Rasa sakit seperti itu membuatnya ingin mati. Pa! Sebuah tangan diletakkan di tubuhnya, menariknya kembali dari ilusi. Seluruh tubuh Lai Wu dipenuhi keringat, dan wajahnya sangat pucat. Dia memandang Lin Suan dengan ketakutan. Lawanmu adalah aku. Mulut Ru Sui membentuk senyuman jahat, dan bibirnya menjadi semakin merah, seolah-olah darah akan menetes. Ding! Bang! Retakan! Tatapan mereka bertemu, dan percikan api beterbangan di udara, menyebabkan kehampaan bergetar. Kalian berdua tidak diperbolehkan menggunakan seni bela diri di area budidaya, jadi harap menahan diri. Gelombang energi spiritual yang dahsyat datang, seolah-olah seratus ribu gunung menekan hati setiap orang. Itu adalah ahli roh harmonis. Seseorang berteriak dengan suara rendah. Mata Lin Suan bersinar. Dia merasa energinya tidak benar-benar turun, tapi itu hanya peringatan. Setelah bertarung dengan tetua agung keluarga Chang, Lin Suan tahu betapa menakutkannya seorang ahli roh harmonis. Dia tidak ingin bertarung dengan orang seperti itu sekarang, dan dia tidak perlu menyinggung area budidaya gunung berapi. Maaf atas gangguan ini, aku akan pergi sekarang. Lin Suan berkata dengan keras, lalu pergi bersama Zhao Sui. Di sisi lain, Ru Sui memandang Lin Suan, dan matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Ayo pergi, jangan tunda urusan kita. Ru Sui tersenyum jahat. Mendengar ini, Lai Wu mengangguk. Ayahku sudah siap, kenapa kamu tidak mengikutiku kembali? Ru Sui menggoyangkan lengan bajunya, dan berubah menjadi awan kabut darah lalu pergi. Setelah mereka pergi, orang-orang di sekitarnya menghela nafas lega. Pria iblis itu sangat menakutkan. Seseorang menepuk dadanya dan berkata, Pemuda bernama Lord Lin itu juga tidak sederhana. Master Prasasti kelas 2 yang masih muda, dia jelas merupakan eksistensi iblis. Saya mendengar bahwa obat ilahi telah muncul di utara, apakah menurut Anda orang-orang ini akan muncul? Itu sudah pasti. Seseorang bersemangat, saya harus kembali dan bersiap. Saya tidak boleh melewatkan hal sebaik ini. Setelah meninggalkan ruang budidaya, Lin Suan dan Zhaosue meninggalkan kota, dan keduanya menuju area budidaya gunung berapi di utara. 217. Setelah melakukan perjalanan beberapa ratus mil, Lin Suan menghentikan langkahnya. Di depannya ada sekelompok gunung berapi yang mengjulang tinggi hingga ke awan. Beberapa di antaranya masih mengeluarkan asap. Merasakan peningkatan suhu di udara, mata Lin Suan menyipit dan dia menjadi berhati-hati. Dengan mata roh ungu miliknya, dia dapat melihat dengan jelas bahwa ada banyak seniman bela diri di kaki gunung berapi. Di antaranya, ada beberapa aura kuat yang membuat jantungnya berdebar-debar. Sepertinya berita itu kemungkinan besar benar, kata Zhaosue lembut. Ayo pergi dan lihat, langkah kaki Lin Suan bergoyang saat dia berlari ke depan dengan cepat. Di kaki gunung berapi, tanahnya retak dan panasnya tak tertahankan. Itu seperti tungku besar yang memanggang segalanya. Ada banyak seniman bela diri di dekatnya. Di antara mereka, yang paling berkuasa adalah keluarga Sing dan Lai. Kedua keluarga itu masing-masing menempati suatu area dan mengincar dengan penuh tamak. Banyak juga seniman bela diri yang berkeliaran menunggu kesempatan yang tepat. Dengan keluarga Sing dan Lai di sini, kita tidak punya peluang sama sekali. Seseorang mengeluh dengan lembut. Apa yang Anda tahu? teriak seniman bela diri lainnya. Harta karun ini telah memperingatkan kekuatan lain di negara api. Ketika saatnya tiba, tidak hanya keluarga Sing dan Lai, tetapi bahkan seluruh kota berkobar tidak akan mampu bersaing. Bagaimana mungkin? Seseorang bertanya. Jika sekte api bumi datang, apakah kamu takut? Banyak seniman bela diri yang menutup mulut. Itu adalah sekte peringkat ketiga, raksasa di negeri Sia. Siapa yang tidak takut? Eh, ada yang datang. Banyak seniman bela diri terbangun dari meditasinya dan melihat ke arah pintu masuk. Dua siluet terlihat bergegas mendekat. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga menakutkan. Astaga! Keduanya menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Semua orang melihat jubah perak di tubuh mereka, dan mereka sedikit terkejut. Mereka berasal dari persatuan Prasasti. Beberapa seniman bela diri menarik nafas dalam-dalam. Kemudian, banyak orang berseru bahkan ada yang berdiri. Pasalnya, mereka melihat dua tato emas di dada salah satu pemuda. Master Prasasti peringkat kedua. Banyak seniman bela diri yang terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda akan memiliki identitas yang begitu menakutkan. Kemudian, orang-orang dari keluarga Sing dan Lai keluar dan menangkupkan tinju mereka ke arah Lin Suan. Pemuda ini secara alami adalah Lin Suan. Dia membalas salamnya dan membawa Zhao Sui ke batu bersih untuk beristirahat sementara. Janji yang salah. Monyet seputih salju melompat keluar dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang besar seperti permata hitam. Tiba-tiba, hidungnya bergerak-gerak, dan ekspresi mabuk muncul di wajahnya. Setelah memberi isyarat kepada Lin Suan, monyet putih kecil itu menghilang dengan suara mendesing. Lin Suan tidak keberatan. Monyet putih kecil itu jauh lebih cerdik dari yang dia kira, jadi dia sangat lega. Matanya berkedip saat dia melihat gunung berapi di depan. Seiring berjalannya waktu, pria botak dari keluarga Sing tiba. Tidak lama kemudian, Lai Wu dan Ru Sui pun tiba. Yang terakhir menatap Lin Suan, dan rasa dingin di matanya semakin kuat. Lin Suan mengabaikan tatapan provokatif itu. Jika pihak lain benar-benar berani mengambil tindakan, dia tidak akan keberatan memberi mereka rasa obatnya sendiri. Orang-orang dari Persatuan Prasasti ada di sini. Tiba-tiba, seseorang memanggil dengan suara rendah. Siluet bersinar, dan lebih dari sepuluh prajurit berjubah putih muncul di depan semua orang. Segera, tekanan tirani muncul di udara. Penatua Song tidak datang. Pemimpinnya adalah Diakon Wang dan Diakon Meng. Di belakang mereka ada Huang San Shan dan beberapa murid muda lainnya. Diakon Wang melihat Lin Suan di atas batu raksasa, dan wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dia kemudian memimpin kerumunan itu. Senior, Lin Suan tersenyum dan menyapa Huang San Shan. Kamu sudah menjadi Master Prasasti kelas 2. Mulai sekarang, kita bisa memanggil satu sama lain dengan setara. Diakon Wang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lin Suan tersenyum. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati, dan masalah usia bisa diabaikan. Dengan kata lain, jika Lin Suan adalah pejuang alam roh harmonis, maka orang-orang ini akan dengan hormat memanggilnya senior. Lin Suan tidak memikirkan masalah ini, dan dengan cepat bertanya, bagaimana situasinya di sini. Seharusnya ini adalah kelahiran ramuan roh, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan lain. Diakon Wang berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berpikir akan ada monster tua alam roh harmonis. Oh, jantung Lin Suan berdetak kencang. Kekuatan penghancur ahli semacam itu terlalu besar. Saya pikir seluruh gunung akan hancur hanya dengan satu serangan. Lagi pula, hampir setiap kekuatan memiliki ahli alam roh harmonis di belakang mereka. Jika mereka ingin bertarung, semua orang akan bertarung. Daripada itu, lebih baik tidak bertarung dan menyerahkannya kepada generasi muda. Dengan cara ini, generasi muda juga bisa dilatih. Lin Suan mengangguk setuju. Kekuatan destruktif dari prajurit alam roh harmonis memang terlalu besar. Dia pernah mengalaminya secara langsung. Di waktu berikutnya, semakin banyak pasukan yang datang. Aroma aneh melayang di udara, dan separuh gunung berapi diselimuti cahaya warna-warni. Janji-janji. Tiba-tiba, sosok seputih salju melintas di langit dan berlari langsung ke pelukan Lin Suan. Astaga. Di belakangnya ada beberapa sosok dengan aura tajam. Astaga. Dengan sekejap, seorang gadis cantik muncul. Mata besarnya yang indah menatap monyet kecil seputih salju di pelukan Lin Suan, dan dia sedikit mengernyit. Hai, apakah monyet itu milikmu? Apakah Anda menjualnya? Gadis itu bertanya dengan suara manis. Janji-janji. Monyet kecil seputih salju melompat keluar dengan ekspresi menghina. Itu terus memberi isyarat pada sesuatu. Apa yang dikatakannya? Kerumunan itu bingung. Saya satu-satunya di dunia. Saya tidak bisa diukur dengan uang. Lin Suan mengangkat bahu dan menerjemahkan untuk monyet kecil itu. Banyak orang memandang monyet seukuran telapak tangan itu dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan tawa. Monyet kecil, aku punya buah roh untukmu. Gadis cantik itu mengeluarkan buah seukuran kepalan tangan dan menggoyangkannya di depan monyet kecil itu. Buahnya sangat jernih. Jelas itu bukan buah biasa. Sontak. Mata banyak orang melotot dan menatap gadis cantik itu dengan ekspresi tidak ramah. Gadis cantik itu sepertinya tidak merasakan tatapan itu. Dia melihat monyet kecil itu maju dua langkah dan mengeluarkan buah yang mirip batu akik. Suara mendesing. Nafas banyak orang menjadi cepat. Kebanyakan dari mereka menatap buah roh di tangan gadis cantik itu dengan mata membara. Huh. Mendengus dingin terdengar. Itu meledak di telinga semua orang dan membangunkan banyak prajurit. Tanpa disadari, seorang lelaki tua pendek muncul di belakang gadis cantik itu. Tubuhnya mengeluarkan aura berbahaya. Tubuh semua orang gemetar, dan pikiran jahat di hati mereka langsung lenyap. Gadis cantik itu sepertinya tidak tahu apa-apa dan terus memanggil monyet kecil itu. Desir. Monyet kecil itu tidak bisa menahan godaan dan melompat ke tubuh gadis cantik itu. Ia memegang buah roh dan memakannya sambil tersenyum. Setiap orang memiliki ekspresi berbeda. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Banyak orang berharap bisa menjadi monyet dan menerkamnya. Gadis cantik itu melirik Lin Suan dengan provokatif dan mendengus dengan hidung kecilnya yang halus. Jika dia ingin pergi bersamamu, aku tidak akan menghentikannya. Lin Suan mengangkat bahu. Pria tua pendek di belakang gadis cantik itu memandang Lin Suan dengan heran. Dia tidak menyangka pemuda ini akan berterus terang. Gadis cantik itu memeluk monyet kecil itu dan duduk di samping. Ekspresinya penuh kegembiraan. Saat ini, banyak orang yang datang. Ada beberapa aura ganas yang membuat semua orang merasa sedikit khawatir. 218. Itu seseorang dari sekte api bumi. Semua orang panik dan mundur. Dari titik ini, orang dapat melihat betapa menakutkannya sekte bintang tiga. Kedatangan seorang murid saja bisa menyebabkan keributan besar. Ada total enam orang dari sekte api bumi. Salah satunya bertubuh tinggi dan api menari-nari di tubuhnya seperti dewa api. Meng Yan. Banyak prajurit yang diam-diam menelan ludah mereka saat mereka memandang pria seperti api itu dengan ketakutan. Itu adalah prajurit jenius yang menduduki peringkat pertama dalam daftar naga tersembunyi. Lin Xuan menatap sosok berapi api itu dan sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa aura Meng Yan menjadi lebih kuat. Seperti yang diharapkan dari orang pertama dalam daftar naga tersembunyi. Kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Saya ingin tahu seberapa kuat Lin Feng sekarang. Hati Lin Xuan tenggelam saat dia merasakan tekanan sekali lagi. Aku harus mendapatkan ramuan spiritual kali ini. Mata Lin Xuan bersinar, tumbuh di gunung berapi ini jelas merupakan ramuan spiritual berelemen api. Itulah yang dia butuhkan. Dengan ramuan spiritual elemen api ini, dia bisa membiarkan Lord Alkohol memurnikan anggur spiritual dan meningkatkan budidayanya. Dengan mengingat hal ini, mata Lin Xuan secara bertahap terbakar oleh gairah. Seniman bela diri sekte api bumi menemukan tempat yang nyaman dan duduk. Di antara mereka, murid Meng Yan mengerut ketika dia melihat Lin Xuan berjubah perak. Seorang ahli prasasti kelas 2, dia berbisik ketika api tampak menari-nari di matanya. Sedikit menganggup, Meng Yan menyapa Lin Xuan. Lin Xuan menjawab sambil tersenyum. Apakah dia Lin Xuan? Bukankah dia seorang kultifator pedang? Bagaimana dia menjadi ahli prasasti? Seorang pemuda berkulit putih di samping Meng Yan bingung. Ini semakin menarik. Aku menantikan momen ketika dia berduel dengan Lin Feng. Api menari-nari di tubuh Meng Yan seolah dia memikirkan sesuatu yang menarik. Huff! Tidak peduli seberapa kuat suat pulmanor, mereka masih ditekan oleh kita. Pemuda itu berkata dengan nada menghina. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkan mereka semua. Meng Yan memandang pemuda di sampingnya dan memperingatkan, kamu berjanji kepada ketua sekte untuk mendengarkanku. Itu sebabnya aku membiarkanmu keluar. Jangan membuat masalah bagiku. Jangan khawatir, kakak tertua. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Ayah benar-benar keterlaluan. Saya bukan anak kecil. Pemuda ini sebenarnya adalah anak dari Master Sekte Api Bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Hei! Monyet kecil yang cerdas. Mata pemuda itu berbinar saat melihat monyet putih kecil di kejauhan. Cantik, namaku Zuhau. Bagaimana aku harus memanggilmu? Semua orang tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa seniman bela diri Sekte Api Bumi akan memulai percakapan seperti ini. Pria tua pendek di belakang gadis cantik itu menatap Zuhau dengan ekspresi tidak ramah. Matanya dipenuhi dengan peringatan. Namun, jelas sekali bahwa Zuhau telah mengabaikannya. Seolah kesal dengan tatapan itu, gadis cantik itu mengerutkan kening dan berkata, Jiang Ruyue. Nama baik, teriak Zuhau, lalu tertawa aneh, Monyetmu lumayan, Bagaimana kalau kamu menjualnya padaku? Garis hitam muncul di dahi semua orang. Bukankah target ini berubah terlalu cepat? Jiang Ruyue cemberut dan mendengus, tidak menjual. Setelah mengatakan itu, dia memeluk monyet putih kecil itu lebih erat lagi. Aku punya sesuatu yang bagus. Zuhau mengabaikan gadis cantik itu dan mengeluarkan dua buah berwarna merah cerah, mengocoknya terus-menerus. Semua orang merasa pusing. Ada perasaan yang sangat familiar. Astaga! Tubuh monyet putih kecil itu melintas dan melompat ke tubuh Zuhau, mengeluarkan suara, Wu Jiji. Semua orang tercengang dan menatap Lin Suan. Lin Suan tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Monyet sialan, kamu tidak tahu berterima kasih. Jiang Ruyue berkata dengan marah. Wu Jiji. Monyet putih kecil memakan buah spiritual sambil menunjukkan ekspresi sedih. Itu terus memberi isyarat pada sesuatu. Huff! Omong-omong tentang buah rohani, saya juga punya. Jiang Ruyue berkata dengan marah. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa buah spiritual bermutu tinggi. Monyet kecil seputih salju itu makan dengan gembira, dan sepasang matanya yang besar menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Mata semua orang terbakar. Mereka berharap bisa menjadi monyet juga. Meng Yan memandang Jiang Ruyue dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tahu bahwa Zuhau memiliki identitas khusus dan memiliki banyak buah spiritual dalam dirinya. Namun, gadis di depannya tidak kalah sama sekali dari Zuhau. Setelah berpikir lama, dia masih belum bisa menebak identitasnya. Saat ini, perut monyet putih kecil itu membuncit dan terus bersendawa. Ia melambaikan cakar kecilnya ke arah Jiang Ruyue dan Zuhau. Monyet putih kecil itu berubah menjadi cahaya putih dan kembali ke sisi Lin Suan. Wu Jiji. Monyet putih kecil itu duduk di bahu Lin Suan dan mengeluarkan beberapa buah spiritual dan menyerahkannya kepada Lin Suan. Kamu kenyang. Apakah ini milikku? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Anda. Bajingan. Zuhau dan Jiang Ruyue melompat dan menatap Lin Suan dengan tidak ramah. Beri aku monyet kecil itu. Kamu orang jahat. Semua orang tercengang. Ketika mereka memikirkan ketidakpedulian Lin Suan, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Bahkan orang-orang dari persatuan Prasasti memandang Lin Suan dengan heran. Mereka tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini. Aku bilang jika dia mau mengikutimu, aku tidak akan menghentikannya, kata Lin Suan dengan suara rendah. Sekarang sepertinya dia tidak mau pergi bersamamu. Omong kosong. Saya sangat tampan. Bagaimana mungkin dia tidak menyukaiku? Wajah Zuhau menjadi dingin. Benar. Saya masih memiliki banyak buah rohani. Jiang Ruyue berkata dengan marah. Suara mendesing. Dengan sekejap, monyet putih kecil itu langsung memasuki ring penyimpanan dan pergi tidur. Huff. Berikan aku monyet kecil itu. Zuhau bangga dan sombong. Dia belum pernah menderita kerugian seperti itu sebelumnya. Dia menginjak kakinya dan tanah sedikit menggembung. Arus panas menyembur keluar dengan cepat. Mundur. Wajah Diakon Wang dan Diakon Meng berubah. Mereka dengan cepat memimpin para murid di sekitar mereka untuk menghindar. Mata Lin Suan menyipit dan dia melayang ke tempat di mana tidak ada seorang pun. Ledakan. Tanah retak dan seberkas cahaya merah keluar. Tempat di mana Lin Suan dan yang lainnya berdiri berubah menjadi lautan api. Para pembudidaya di sekitarnya menghirup udara dingin saat mereka memandang Zuhau dengan ketakutan. Siapa sangka pemuda ini bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu mengerikan. Serangan ini memiliki kekuatan langit ke-6 dari tingkat lautan spiritual. Semua orang mundur, takut terpengaruh. Desir. Setelah serangannya gagal, tubuh Zuhau melintas dan bergegas menuju Lin Suan. Tinju baja api hebat. Dengan sebuah pukulan, lengannya berubah menjadi warna mengkilap. Api membumbung ke langit dan gelombang panas menyapu ke segala arah. Aura menakutkan mengalir menuju Lin Suan. Langit ke-6 dari tingkat samudera spiritual. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka budidaya pemuda ini begitu tinggi. Dia melirik Meng Yan dan melihat bahwa Meng Yan tidak khawatir sama sekali. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin berada di 20 besar hidden dragon roll. Tidak heran Meng Yan tidak khawatir. Lin Suan tersenyum. Senang sekali menguji kekuatan pola guntur tembaga. Tanpa niat menghindar, Lin Suan mengulurkan tangan kanannya. Kelima jarinya membentuk cakar saat dia meraih tangan merah menyala itu. Semua orang tercengang. Aura Lin Suan hanya ada di langit ke-4 dari tingkat lautan spiritual. Sangat tidak bijaksana untuk melawan seorang seniman bela diri di langit ke-6 dari tingkat lautan spiritual. Apa yang dipikirkan Lin Suan? Diakon Meng dan seniman bela diri lainnya dari Liga Prasasti mengubah ekspresi mereka. Di sisi lain, seniman bela diri dari sekte api bumi mencibir saat melihat pemandangan ini. Bodoh sekali. Tinju baja api besar ini adalah seni bela diri tingkat roh tengah, dan magang junior, saudara Zu telah melatihnya hingga tahap kesuksesan kecil. Seniman bela diri tingkat langit ke-6 dari tingkat samudera spiritual yang normal tidak akan berani menerima pukulan ini, apalagi seniman bela diri langit ke-4 dari tingkat samudera spiritual. 219. Prajurit sekte api bumi memandang Lin Suan dengan jijik. Ketika Zu Hao melihat tindakan Lin Suan, dia juga terkejut. Namun, tinjunya masih melesat dengan cepat. Enyah, dia berteriak, ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Ekspresi Lin Suan tidak berubah saat dia dengan cepat mengulurkan telapak tangannya. Ledakan, 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 gelombang kejut meledak, menghancurkan bebatuan gunung di sekitarnya. Semua orang memandang dengan cemas, dan banyak dari mereka berseru. Di antara mereka, sekte api bumi mempunyai reaksi paling besar. Beberapa prajurit berdiri dengan ekspresi tidak percaya. Kamu, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Wajah Zu Hao pucat, tinjunya dicengkram erat dan dia tidak bisa bergerak. Di arena, Lin Suan berdiri sambil tersenyum. Salah satu telapak tangannya memblokir tinju merah menyala, menetralkan pukulan keras itu. Membuka, Zu Hao tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Energi spiritual di tubuhnya melonjak seperti api. Dirangsang oleh api, permukaan tubuh Lin Suan ditutupi pola petir tembaga. Itu sangat misterius dan memancarkan energi yang menakutkan. Langkah apa ini? Kerumunan tidak mengerti saat mereka memandang Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Ketika Meng Yan melihat kilat, matanya menyipit, memperlihatkan ekspresi serius. Zu Hao tidak menyerah. Tinju kirinya dengan cepat menyerang tulang rusuk bawah Lin Suan. Pada jarak sedekat itu, tidak ada waktu untuk bertahan. Tinju merah menyala itu seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang menyelaukan. Ledakan. Suara keras terdengar, api menari-nari dan kilat menyambar. Tanah retak dan bumi bergetar. Magma dimuntahkan dari sekitarnya. Huff, setelah menerima serangan sekuat itu, dia pasti mati. Lai Wu berkata dengan penuh kebencian. Di sampingnya, Ru Suai memasang senyuman sinis di wajahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aduh, itu menyakitkan. Sebuah suara jengkel terdengar, dengan sedikit kemarahan. Mendengar suara ini, ekspresi murid sekte api bumi berubah. Bahkan Meng Yan pun berdiri. Suara mendesing. Sesosok terbang dan mendarat di dekat sekte api bumi. Dia terus mundur, dan setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki yang menakutkan di tanah. Meng Yan mengulurkan tangan dan menangkap sosok itu. Sakit, sakit. Wajah Su Hao menunduk sambil terus menggosok tinjunya. Semua orang tercengang dan memandang Lin Suan dengan ngeri. Pemandangan tadi terhalang oleh magma, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Lai Wu menatap Lin Suan dengan ketakutan di matanya. Mata merah darahnya bersinar dan ekspresi serius yang langka muncul di wajahnya. Orang-orang dari aliansi Prasasti adalah yang paling ketakutan. Mereka merasakan pemandangan itu dengan jiwa mereka, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Baru saja, tinju Su Hao mendarat tepat di tubuh Lin Suan. Namun, hal itu tidak menimbulkan kerusakan apapun. Tak hanya itu, bahkan Zu Hao terluka. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Bahkan seorang seniman bela diri di langit ke enam tingkat samudera spiritual tidak dapat melukai Lin Suan, yang sulit dipercaya. Pola guntur tembaga yang sangat kuat. Lin Suan sangat bersemangat. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kulit piton guntur dari ahli roh harmonis dan berhasil menyempurnakan tanda guntur tembaga. Sekarang, hal itu akhirnya menunjukkan efeknya. Dia memperkirakan bahwa seniman bela diri biasa di bawah langit ke tujuh tingkat lautan spiritual tidak akan mampu melukainya. Lin Suan punya tebakan kasar di hatinya. Namun, ini hanya sebatas seni bela diri biasa. Bagi beberapa seniman bela diri jenius yang telah memahami maksud atau konsep pedang, kemungkinan besar hal itu akan melukai mereka. Namun, ini tidak mempengaruhi kekuatan pola guntur tembaga. Bagaimanapun, hanya ada sedikit seniman bela diri seperti itu. Seberapa kuatkah pola guntur perak dan pola guntur emas? Lin Suan tidak berani membayangkan. Aku akan memberimu pelajaran. Melihat senyum Lin Suan, Jiang Ruiue langsung marah. Wajah halusnya ditutupi rasa dingin. Tubuh anggunnya melintas dan menghilang dari tempatnya. Sangat cepat. Semua orang kembali terkejut. Mereka sama sekali tidak bisa melihat gerakan Jiang Ruiue. Astaga. Lin Suan menggunakan wind understep dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul kembali di tempat lain. Sial, jangan lari. Jiang Ruiue berteriak dengan marah saat dia meleset. Lin Suan mengusap dagunya tanpa daya dan mengangguk. Baiklah, saya tidak akan lari. Aku akan menghajarmu sampai mati. Dasar pembohong besar. Jiang Ruiue membentuk segel aneh dengan telapak tangannya dan mengangkatnya ke atas kepalanya. Botol air sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Ribuan sinar cahaya jatuh dari botol. Aura perubahan menyerbu, menyebabkan kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Langkah macam apa ini? Mengerikan sekali. Para seniman bela diri di sekitarnya lari jauh. Segel Aquarius. Jiang Ruiue berteriak. Dia memegang Aquarius di tangannya dan melancarkan serangan yang kuat. Air terjun perak terbang menuju Lin Suan seperti air terjun terbalik. Kemanapun ia melewatinya, gunung itu terbelah menjadi dua. Dentang. Dentang. Air terjun perak menebas tubuh Lin Suan, menciptakan serangkaian bunga api. Petir di permukaan tubuh Lin Suan bersinar terang saat garis-garis pola petir misterius muncul, membentuk pertahanan kuat yang dengan paksa memblokir air terjun perak. Merusak. Lin Suan berteriak sambil meninju dengan tinjunya, membawa kilatan petir saat bertabrakan dengan air terjun perak. Retakan. 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 Bagaikan cermin, air terjun perak itu pecah berkeping-keping. Pertahanan yang menyimpang. Jiang Ruiue mengutup dengan lembut. Cangkang kura-kura yang luar biasa. Jika kamu sudah selesai, kembalilah. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu, kata Lin Suan acuh-ta'acuh. Anda, Jiang Ruiue sangat marah. Siapa yang selesai? Ayo serang bersama, kata Zhu Hao dengan wajah dingin. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan bergegas menuju Lin Suan. Pada saat yang sama, mereka melancarkan serangan yang kuat. Lin Suan menginjak tanah. Petir di bawah kakinya berubah menjadi beberapa naga. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan tanah retak. Gemuruh. Dalam radius 50 meter, tanah pecah berkeping-keping. Magma menyembur keluar dari tanah. Mengeluarkan gelombang panas yang mengerikan. Di saat yang sama, naga yang terbentuk oleh petir meraung ke langit. Momentum mereka mengguncang langit dan membuat Zhu Hao dan Jiang Ruiue terbang. Astaga! Astaga! Meng Yan menangkap Zhu Hao. Orang tua pendek itu juga mundur bersama Jiang Ruiue. Magma di bawah tanah terus bergulir dan mengalir ke segala arah. Sementara semua orang menghindari magma, mereka memandang Lin Suan dengan ngeri dan terus menelan air liur mereka. Bukankah dia seorang master prasasti? Bagaimana dia bisa memiliki fisik yang kuat? Semua orang bingung. Setelah beberapa saat, semuanya menjadi tenang. Magma di bawah tanah mengalir keluar, memperlihatkan sebuah lubang. Saat itu gelap dan memancarkan panas yang mengerikan. Tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Hei, ada wewangian. Apakah ada obat spiritual di dalamnya? Para seniman bela diri dari persatuan prasasti bingung. Merekalah yang paling peka terhadap bau obat spiritual. Diakon Wang dan Diakon Meng saling memandang dan tidak berani mengambil keputusan. Lin Suan, bagaimana menurutmu? Diakon Wang bertanya. Selama masih ada kesempatan, aku akan turun dan menyelidikinya. Suara Lin Suan tegas. Obat spiritual atribut api sangat penting baginya, jadi dia tidak akan menyerah. Para seniman bela diri dari kekuatan lain juga berdiskusi satu sama lain. Janji-janji. Monyet putih kecil itu melompat keluar dan mengambil pakaian Lin Suan, terus-menerus mengocoknya. Mengerti. Lin Suan mengusap kepalanya dan berkata kepada Diakon Wang dan yang lainnya, Senior, saya masuk dulu. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan dan masuk. 220. Setelah memasuki terowongan bawah tanah, Lin Suan merasakan gelombang panas lebih dari seribu derajat Celcius. Pola petir di tubuhnya bersinar, membentuk pertahanan petir yang membungkus Lin Suan. Dia seperti bintang jatuh, jatuh dengan cepat. Di luar, sekelompok seniman bela diri memiliki tatapan tidak yakin. Kita tidak bisa membiarkan anak itu mengambil keuntungannya. Ayo cepat masuk. Sekte api bumi, keluarga kebohongan, dan faksi lainnya dengan cepat ikut serta. Di pihak aliansi Prasasti, petugas Wang dan petugas Meng saling memandang dan membuat keputusan. Bawah tanah itu berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Murid yang berada di bawah lapisan kelima tingkat lautan spiritual tidak boleh pergi. Beberapa murid keluar dan berdiri di samping. Meskipun mereka tidak mau, mereka tahu itu demi kebaikan mereka sendiri. Gelombang panas saja bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Yang lain mengikuti kedua petugas itu dan melompat turun. Peng! Lin Suan mendarat di lapisan batu, menyebabkan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dia menggunakan mata roh ungu untuk mengamati sekeliling. Janji-janji! Monyet seputih salju melompat ke bahunya dan menunjuk ke depan sambil menangis tanpa henti. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Lin Suan tersenyum dan dengan cepat bergegas ke depan. Tanah dipenuhi magma merah menyala yang mengeluarkan suara mendesis saat dia menginjaknya. Lin Suan meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat melewati zona panas. Lambat laun, tanaman berwarna merah muncul di kedua sisi jalan, dengan buah-buahan mirip batu akik tumbuh di atasnya. Eh, itu adalah bodi api. Seru Tuan Alkohol. Siaw Suan Zee, pilih lebih banyak. Tuan Alkohol ingin membuat anggur. Lin Suan menghentikan langkahnya dan dengan cepat mengambilnya. Buah-buahan ini sangat panas. Jika bukan karena pola guntur tembaga Lin Suan, akan sulit untuk mengambilnya. Di sisi lain, monyet seputih salju juga sedang sibuk. Cahaya putih menyala, dan buah merah di pokok anggur hilang. Setelah beberapa saat, lebih dari 20 buah bodi api dipetik. Lin Suan berangkat lagi. Tidak lama setelah dia pergi, rombongan besar di belakangnya tiba. Ada tanaman. Seru seniman bela diri Life Family. Ini tanda yang jelas bahwa dia telah dipilih. Mungkinkah anak itu yang memilihnya? Wajah para seniman bela diri suram, dan seniman bela diri sekte api bumi bahkan lebih marah. Mereka adalah seniman bela diri dengan atribut api, jadi buah-buahan ini seperti buah suci bagi mereka. Namun kini, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Mempercepat, Meng Yan berkata dengan suara rendah. Dia memimpin orang-orang dari sekte api bumi dan berubah menjadi seberkas cahaya saat mereka segera pergi. Ayo cepat pergi. Kita tidak bisa membiarkan Lin Suan terluka. Orang-orang dari aliansi Prasasti juga bergegas maju dengan cepat. Di pihak keluarga Lai, Ru Suan meninggalkan grup dan berubah menjadi kabut berdarah, menghilang dengan cepat. Yang terakhir tiba adalah Jiang Ruiue dan tetua pendek. Itu sebenarnya adalah bodi api. Pena tua pendek itu tercengang. Kemudian, dia mentransplantasikan beberapa tanaman merambat api dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Jiang Ruiue mengedipkan matanya yang besar dan menunggu dengan tenang lelaki tua itu. Sesaat kemudian, mereka berdua berangkat lagi. Ada tiga persimpangan jalan di depan. Mata Lin Suan bersinar saat dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ke depan. Pada akhirnya, ketiga jalur itu persis sama setidaknya dalam jarak seratus meter. Janji yang salah. Monyet putih kecil itu menunjuk ke jalan di depan dengan tatapan percaya diri. Lin Suan tidak ragu-ragu. Tubuhnya melintas dan menghilang ke jalan setapak. Tak lama kemudian, orang-orang di belakang pun sampai di perempatan. Sial, ada tiga jalan. Orang-orang dari keluarga Lai mengutuk. Ayo berpisah. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan memasuki tiga jalur. Para murid sekte api bumi memandang Meng Yan dan menunggu keputusannya. Su Hao dan aku akan mengambil satu jalan. Kalian semua, jangan berpisah dan mengambil jalan yang lain. Kemudian, dia memimpin Su Hao ke jalan di sebelah kanan. Mari kita ambil jalan kiri, kata murid-murid sekte api bumi yang tersisa. Beberapa dari mereka juga dengan cepat menghilang. Suara mendesing. Awan kabut darah merah tiba-tiba muncul dan menjelma menjadi sosok manusia. Kru Su E mengjilat bibir merahnya dan merasakan aura tertinggal di udara. Lalu, dia mencibir dan memasuki jalan di depan. Orang-orang dari aliansi Prasasti juga terpecah menjadi dua kelompok dan berjalan ke jalur kiri dan kanan. Akhirnya, tetua pendek dan Jiang Rui E memasuki jalan di depan. Jalan Lin Suan tidak terhalang saat ia melaju ke depan. Di tanah, ia menemukan banyak kristal merah yang mengandung gelombang energi. Ini adalah kristal api. Ini bahkan lebih berharga daripada batu roh kelas menengah, kata Lord Alkohol. Karena itu barang bagus, Lin Suan tidak menahan diri. Dengan lambayan lengan bajunya, semua kristal api di tanah diambil. Tiba-tiba, alisnya bergerak-gerak saat dia merasakan aura samar datang dari belakangnya. Istana Iblis Ekstrim Ungu Lin Suan mencibir ketika dia merasakan yinki. Chi! Chi! Benang merah yang tak terhitung jumlahnya terbang seperti bekas pedang halus dan menusuk Lin Suan. Lin Suan berbalik dan meninju. Guntur meraung dan kekuatan petir yang dahsyat membentuk naga petir yang menyapu ke segala arah. Benang merah tua semuanya putus dan tenggelam oleh lautan petir. Astaga! Saat Lin Suan meninju, kabut merah muncul di belakangnya. Sebuah tangan pucat memegang belati setan dan menusuk punggungnya. Ding! Tanda petir tembaga di tubuh Lin Suan berkembang dan tanda petir yang padat muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia memutar tubuhnya dan menyapu kaki kanannya ke belakang seperti pedang surgawi. Belati itu diblokir oleh tanda petir tembaga, dan Rusue berubah menjadi kabut berdarah lagi. Kaki kanan Lin Suan melewati kabut berdarah tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Suara mendesing. Suara mendesing. Kabut berdarah bergejolak saat tubuh Rusue muncul. Bibir merahnya tampak seperti hendak meneteskan darah. Api. Dia membuka mulutnya untuk pertama kalinya. Seolah-olah ada sihir yang tak terlihat, api tiba-tiba keluar dari kedua sisi lorong. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi lautan api. Ilusi. Lin Suan waspada. Dia hanya melihat teknik mata sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan melihat teknik jiwa lain kali ini. Lautan api melonjak seolah ingin melahap Lin Suan. Suara mendesing. Sinar pedang meluncur ke atas dan membelah lautan api menjadi dua. Pedang jiwa. Rusue terkejut untuk pertama kalinya. Api binatang melahap darah. Setetes darah seolah melayang keluar dari bibir merahnya dan jatuh ke lautan api. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh pelan terdengar. Lusinan binatang iblis yang ganas dan menakutkan muncul di sekitarnya. Api menari-nari di tubuh mereka dan cakar binatang besar menerkam Lin Suan. Pedang jiwa melambai lagi dan membunuh semua binatang iblis di dekatnya. Namun, semakin banyak binatang iblis yang menyala-nyala menerkam. Ruang roh pedang. Mata kanan Lin Suan memancarkan cahaya dan membentuk dunia spiritual independen, menyedot semua binatang iblis di lautan api. Pedang jiwa menusuk lagi dan dengan cepat menebas rusue. Uff. Rusue jelas tidak menyangka serangan jiwa Lin Suan begitu hebat sehingga bisa menghancurkan binatang iblisnya yang menyala-nyala dalam sekejap. Karena kecerobohannya, dia terluka. Tubuhnya bergoyang dan dunia api mundur. Rusue berdiri di depannya dengan wajah pucat. Biarkan aku menunjukkan kepadamu teknik setan darahku. Rusue mengulurkan ibu jarinya dan mengusap bibir merahnya yang menggoda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!